Intro Assalamualaikum Hai semua Kembali lagi di channel ku Koremama Salza Apa kabar teman-teman semua Semoga selalu diberi kesehatan Dan kebahagiaan Amin Untuk menu selanjutnya Di hari keempat Aku masak sup tulang ayam Bawal goreng Dan kerupuk Kurangnya cuma satu nih mams Kurang sambelnya Oke mams kita siapkan dulu ya sayurannya Disini aku pakai kol Yang sisa sayur capcai kemarin Untuk sayur cesinnya Aku ambil sedikit saja Dan untuk kembang kolnya Juga sisa dari capcai kemarin Oh iya mams hampir aja lupa Untuk menu di hari pertama Kedua dan ketiga Silahkan di klik tulisan yang ada di atas ini ya Lalu aku pakai dua buah wortel Aku kupas dan aku potong-potong Sampai jumpa di video selanjutnya ya Kemudian aku tambahkan daun seledri Setelah sayurannya siap semua Jangan lupa dicuci ya mams Lalu disini aku pakai tulang ayam Jadi tulang ayam ini Sisa dari filetan dada ayam Hasil food prep kemarin Ikan bawal yang sudah aku marinasi Dan simpan di chiller Dari hari kedua Berikut bumbu yang kupakai Untuk sop tulang ayam Siapkan bumbunya Kemudian haluskan Dan ini untuk kerupuk yang masih mentahnya Untuk bumbu sopnya Aku mau tumis dulu Panaskan wajan Tuangkan minyak secukupnya Baru tumis bumbunya sampai harum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah bumbunya matang dan harum Kita matikan kompornya Kemudian siapkan panci Untuk sayur sopnya Kita tuangkan air secukupnya Kita rebus sampai mendidih Setelah airnya mendidih Kita masukkan tulang ayamnya Fungsi tulang ayam di dalam sop ini Untuk meningkatkan cita rasanya ya mams Jadi tulang ayamnya itu Nanti akan keluar kaldu Supnya akan terasa lebih gurih Dan kita sudah tidak perlu lagi Menambahkan micin Atau kaldu bubuk ya mams Rebus sampai mendidih Kemudian masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi Lalu kita masukkan wortel dan kembang kolnya dulu Kita tunggu sampai wortel dan kembang kolnya itu setengah matang Baru kita tambahkan untuk sayuran yang lain Seperti kol, caisin, dan seledri Di sini aku lupa untuk menambahkan tomat Kalau teman-teman mau silahkan ditambahkan ya Oh iya Karena garamnya tadi sudah ikut aku haluskan bersama bumbu Jadi tidak aku tambahkan garam lagi ya mams Aku juga sudah pakai lada yang butiran Sudah ikut aku haluskan bersama bawang merah dan bawang putihnya Kalau teman-teman mau pakai lada bubuk juga gak masalah Kalau mau ditambahkan gula pasir juga lebih enak Jadi rasa perpaduan antara garam dan gula pasir itu Akan menimbulkan rasa umami mams Seperti rasa micin Rasa umami itu adalah rasa gurih mams Jadi kita tuh kan punya 4 rasa Dan kelima rasanya itu adalah rasa umami Rasa manis, asam, pahit, asin, dan umami Oke mams, rebus sebentar saja Jangan terlalu lunak Lalu kita matikan kompornya Untuk selanjutnya aku mau goreng kerupuk mams Jadi kerupuk ini pemberian dari ibu mertua aku Kerupuk udang gitu Kita tunggu dulu minyaknya sampai benar-benar panas Kalau menggoreng kerupuk Usahakan apinya jangan terlalu besar ya mams Yang penting minyaknya itu sudah panas Oke aku selesaikan dulu goreng kerupuknya Cuma sedikit kok Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Setelah kerupuknya matang Aku mau goreng ikan bawal Dan ini aku masih menggunakan minyak yang bekas goreng kerupuk tadi ya mams Jangan lupa wajahnya kita tutup Biar gak meletus-meletus Hati-hati jangan sampai tangan kita kena minyak panas ya mams Nah sudah selesai nih mams memasaknya Seperti biasa Menu sederhana dimasak dengan penuh cinta Masakan ini untuk makan siang dan makan malam ya mams Terima kasih banyak ya teman-teman Mams sudah menyaksikan videoku Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya Jangan lupa juga untuk di subscribe Nyalakan tombol loncengnya Di like, komen, dan share Ke seluruh media sosial yang teman-teman punya ya Sekian dari aku Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton